Halo subscribers, jumpa lagi dengan gue Prinspy Crypto disini. Gimana mau kalian berada, gue harap kalian ada kondisi yang sehat dan baik-baik aja. Jadi pada video kali ini mungkin gak seperti video-video lainnya ya. Jadi mungkin gue bakal lebih ngebahas kayak resesi global dan inflasi kali ini. Tapi semuanya tetap masih berhubungan dengan cryptocurrency, mining, dan juga bitcoin dan yang lain-lainnya. Karena gue rasa gue perlu menyampaikan hal ini ya. Karena, dan menurut gue adalah, ini adalah waktunya untuk kita semua siap-siap. Jadi di luar, mining itu lagi gak profitable, mining itu masih pada mati ngerik lah segala macem, dan belum ada yang, belum ada perubahan ya. Jadi kalau dari berita yang terakhir, gue kasih tau ergo itu udah melakukan update terhadap blocknya, block time-nya udah di-update. Dan sejauh ini network difficulty-nya masih rendah ya, masih tetap di tujuh, stabil. Dan disini mungkin yang mau gue sampaikan adalah, sebenernya tuh GPU mining ya, atau state-nya tuh sekarang tuh ada di mana gitu, posisinya gitu. Kayak kalau kita bicara ini global ya, kita bicara ini secara semua orang nih, miners itu gimana. Dan sebenernya data yang, berita yang bakal gue sampaikan ya, data yang gue sampaikan, selain dari gue pribadi ya, yang otomatis, yang seperti lu semua mana tau gue masih matiin mining rig gue. Oke, disini gue juga ngomongin sebagai salah satu YouTuber ya, yang namanya Divi Jango, ya YouTuber luar, yang punya sekitar 2000 lebih PGA. Dan juga mungkin gue ngomong si Red Panda, atau di mana nih sekarang gitu. Ya bisa dibilang gak adalah, sebagian dari mereka itu masih melakukan yang namanya spek mining. Mulai tuh bermunculan tuh, mungkin kalau Red Panda itu sempat agak aneh ya, dia sempat kayak mining me-out coin. Jadi me-out coin tuh kayaknya mungkin dia ada endorse beberapa YouTuber-YouTuber luar untuk dinaikin namanya. Jadi menurut gue jangan sampai kejebak ya, si me-out coin ini. Maksudnya kayak apakah dia use case-nya bagus apa enggak, itu lebih baik kalian tuh gali lebih dalam lagi ya. Bener gak sih ini bagus nih me-out coin? Tapi menurut gue sih itu sebuah project coin meme ya. Kayak sama kayak waktu Dogecoin atau Dogecoin, itu kayak meme coin. Jadi ada bagusnya kalian hati-hati. Sebagian besar orang masih matiin trik mereka. Jadi kalau misalnya dulu gue ada teman-teman gue yang sempat ngumpul bareng, yang mereka tuh mau bikin semacam container mining rig gitu. Ya jadi dalam satu container, dia itu kalau gak salah mau punya sekitar 700-800 VGA. Jadi mereka udah siap dananya. Waktu itu sih gue bilang jangan, mendingan lu semua stop. Karena September ya, September kemarin, Ethereum itu akan merge. Jadi lu gak akan ada yang bisa lu mining, yang akan se-profitable Ethereum. Sayangnya teman gue sih gak dengerin dan kondisinya adalah sekarang mereka ada sekitar 750 VGA itu masih off. Kalau misalnya ada kesempatan ya gue akan coba ajak ngobrol ya di YouTube gue. Bagaimana mereka melewati ini gitu loh dengan 700 lebih VGA ya kan. Lalu juga banyak kan ya YouTuber dari luar itu seperti Sun of Attack atau Foxcoin. Bahkan Beatsby Tripping ya sebagai orang yang kayaknya advocate mining VGA tadinya. Sekarang itu udah mulai melakukan penjualanan VGA. Nah jadi VGA-VGA mereka itu mulai dijual untuk mereka tambahkan nanti uang hasil penjualanannya itu untuk dibelikan Asic Miner. Atau mining Bitcoin. Jadi mereka itu, jadi ini kelihatannya gimana? Jadi kelihatannya ya selain dari beberapa YouTuber yang memang mengekspos diri mereka untuk oke gue mau beli Asic Miner. Itu terlihat dari hashrate Bitcoin setelah ETH Merge ya setelah ETH Merge itu naiknya cukup banyak ya. Jadi bener-bener kayak Asic Miner itu malah lebih menguntungkan untuk di mining daripada, untuk melakukan mining itu Asic Miner lebih menguntungkan daripada VGA untuk saat ini. Jadi banyak banget mereka tuh yang kayak yaudah gue jual aja VGA gue, habis itu gue beliin Asic Miner. Nah jadi kan itu kan sebuah hampir terjadi market kapitulasi tetapi market kapitulasi itu bedanya dia kan terjadi penjualanan ya. Penjualanan yang terus menerus tapi gak ada penggantinya. Nah ini tuh justru mereka gak terjadi seperti itu ya. Ini lebih kayak ngejual untuk ditukar ke barang yang lebih menguntungkan dan hal ini adalah Asic Miner. Bukan artinya Asic Miner tuh murah juga ya, Asic Miner itu mahal. Dan selagi marketnya turun, Asic Miner itu harganya tetap gitu loh. Jadi kan kalau misalnya beberapa tahun yang lalu ya, bahkan 2 tahun yang lalu, Asic Miner itu tuh bisa terbilang harganya itu ngikutin pasarnya si Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya lagi naik, otomatis kan demand terhadap, permintaan terhadap Asic Miner kan juga naik. Ya jadi harganya juga ikutan naik gitu loh, dia bakal naik terus. Nah tetapi pas per awal tahun ini, dimana harga Bitcoin itu udah mulai turun, harga Asic Miner itu hampir tetap dan bahkan ada yang tetap naik. Ini boleh dicek ke beberapa website-websitenya si yang jual Asic Miner ya, yang di luar ya. Itu harganya tuh gila-gilaan banget ya. Atau mungkin kalian mau cek di Amazon juga, itu harganya bisa terbilang gila. Dan kalau orang yang punya uang untuk diinvestasikan ke alat, menurut gue ya boleh coba ya. Tapi gue sebagai VGA Mining atau GPU Miner sih, gue nggak ngeliat mining Asic, di mining Asic Mining gitu ya. Pakai Asic Mining di rumahan itu tuh cocok ya. Karena balik lagi listrik rumahan itu berbeda dengan kalau misalnya kalian tuh pakai listrik pabrik gitu ya. Jadi kayak berbeda lah dari harganya, penggunaannya pun jauh berbeda ya. Dan juga dayanya, jangan lupa dayanya dan tingkat kebisingannya si Asic Miner. Biarpun sekarang memang kalau dilihatnya lebih profitable. Nah, terus bagaimana nih kita ya untuk menghadapi resesi dan inflasi. Dan disini mungkin gue pesan untuk orang-orang yang baru mau masuk ke dunia mining. Atau yang mungkin cuma ngeliat-ngeliat berita dari luar. Gue sangat menyarankan untuk kalian tuh kalau mau mulai untuk profit ya. Apapun marketing-marketing mining rig yang sampaikan ke kalian kayak banyak koin yang bisa jadi mining lah atau apa. Dan berarti kan kalian kan tujuan untuk miningnya adalah profit. Gue bilang jangan. Ya, gue bilang stop. Stop sampai di kalian cari tau aja mining rig itu apa. Dan tontonlah video-video di mana tuh orang-orang yang setelah ETH merch ini tuh apa yang terjadi. Mereka tuh matiin mining rig. Jadi mungkin sobat mainers yang lain juga boleh kasih tau ke temen-temannya. Yang baru mau mulai mining, jangan mulai mining rig. Jangan mulai mining. Dan jangan mulai mining untuk profit. Ya, itu yang paling parah sih. Menurut gue kalau misalnya kalian mau mining 1 VGA, 2 VGA. Buat iseng-iseng terekspos aja. Terekspos terhadap dunia apa sih dunia miningnya orang-orang ngomong. Oke, boleh. Itu berarti kan kalian gak ada tujuan mining untuk profit. Tapi kalau misalnya kalian tujuannya mining untuk profit. Menurut gue stop. Jangan. Karena belum ada profitnya. Baik itu ergo sekarang lagi melakukan update block. Terus kalian mungkin gak mau ketinggal atau gimana. Tetap jangan. Mendingan tunggu minersnya udah mulai mining. Baru kalian pikir lagi mau gak sih masuk ke dunia mining. Nah, jadi menurut gue itu sebagai tolak ukurnya ya. Sebagai tolak ukurnya nih. Untuk kalian tuh mulai mining atau enggak. Untuk sobat-sobat yang gak mining. Ya. Yang sobat-sobat yang kayak mikir baru mau masuk ke dunia mining. Nah, terus bagaimana nih resesi global, inflasi, dan lain-lain. Ya, kalau misalnya kita lihat ya. Per bulan, per kemarin gitu. Kita lihat tuh bahwa harga BB menaik. Ya, bensin naik. Terus otomatis harga yang lain kayak ngikut. Mungkin sembako juga akan naik. Dan suku bunga bank juga udah naik. Kayak kan ke 4%. Jadi ini semuanya lagi serba naik. Dan akan terjadi sebuah yang namanya resesi global. Mungkin ini udah banyak banget dibalas sama youtuber-youtuber lain yang lebih mengerti ekonomi daripada gue. Oke. Tapi di sini yang mau gue sampaikan sebagai minus adalah. Gue tuh cuma gak mau ngelewatin kesempatan di mana harga coin tuh nanti pada jatuh ya. Pada lumayan berjatuhan lah. Nah, dari situ tuh market kapitulasi akan bener-bener lebih terjadi lagi. Mungkin itu November, mungkin itu Desember, mungkin itu tahun depan. Gak ada yang tahu. Tetapi begitu itu terjadi. Kalau misalnya kalian punya dana dingin ya. Gue ya, setidaknya ini gue. Gue gak memberikan saran keuangan untuk kalian. Kalau seandainya gue ada dana dingin yang kayak memang gak kepake. Gue bakal spend dana dingin gue untuk ke Bitcoin. Ya, jadi gue gak ke aset crypto yang lain ya. Mau itu Ethereum, ergo, revenue, dan lain-lain gue gak sentuh yang lain. Bahkan gue gak sentuh Cardano yang sempet gue beli beberapa bulan yang lalu. Gue bakal bener-bener cuma ke Bitcoin aja. Fokus. Untuk taruh dana gue ke Bitcoin. Jadi begitu Bitcoin bener-bener nanti drop, lebih drop lagi dari ini. Dana gue bakal ke Bitcoin. Sebagai miners yang memasuki dunia crypto ini ya gue akan lanjutin di Bitcoin. Dan apakah gue akan beli VGA? Ya kan? Otomatis karena VGA harganya pun juga akan turun. Selama coin itu gak ada yang profitable ya. Biarpun profitnya misalnya. Misalnya profitnya itu setiap bulan 1 dolar. Menurut gue ya, gue cuma butuh profit sekecil itu. Untuk membuat gue mulai mining lagi. Kalau enggak, ya gue gak akan mulai mining apapun ya. Menurut gue gue gak akan mulai mining coin apapun. Termasuk sampai beli VGA baru. Jadi sebelum terjadi ATMers. Gue ada rencana untuk kayak yaudah gue tahun depan akan nambah RIG lagi. Kayak gue bakal beli 2 atau 3 VGA. Tetapi melihat kondisinya sekarang gue. Rencana itu bener-bener gue cut off. Gue tutup. Gue kayak oke. Gue stop dulu. Untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Dan gue justru lebih prefer ya. Lebih memilih untuk ngumpulin dana. Untuk ngeliat aset seperti bitcoin ya. Di dunia crypto. Aset seperti bitcoin ini untuk jatuh. Dan begitu dia jatuh ya. Disitulah kita. Gue. Si nake gue. Mulai melakukan pembelian terhadap si bitcoin ini. Nah. Gimana nih? Kalau sobat medis yang lain. Apakah kalian udah nyiapin diri ya. Udah nyiapin sebuah dana untuk resesi. Atau untuk inflasi. Di masa untuk inflasi yang lagi tinggi ini gitu loh. Dan menurut gue adalah yang paling penting. Yang paling penting ya. Mencakup secara dunia ekonomi ya. Secara jenerang. Itu adalah berhemat aja. Jadi kalau misalnya memang kalian punya dana lebih ya. Kalian berhemat aja. Karena begitu inflasi, resesi ya. Begitu resesi terjadi. Gak ada yang namanya. Aset A, aset B, aset C ya. Itu semua. Bakal membutuhkan cash kita yang sangat besar gitu loh. Jadi cash is king ya. Begitu resesi terjadi. Dan gak akan ada yang tau resesi itu akan terjadi seberapa lama. Nah. Paling video kali ini. Bahasannya gitu aja dulu. Ya. Sobat Manner. Kalau misalnya kalian suka. Maksud kalian juga subscribe. Kalau kalian suka sama video ini. Boleh di like. Jangan lupa komentar di bawah. Pendapatkan soal resesi. Inflasi. Lalu. Dunia-dunia kripto nih. Gimana nih. Bagaimana kalian menghadapinya. Boleh kita diskusi di bawah. Jadi. Ini juga weekend. Ya. Ini udah hari Jumat. Jadi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.